Tradisi baby shower kini memang sudah menjadi hal yang tak asing lagi di kalangan selebriti tanah air. Dan kali ini giliran olah Ramlan yang terlihat melakukan tradisi asal negeri Pamansam Amerika tersebut. Dimana tanpa disangka, ia mendapat kejutan pesta baby shower dari para sahabat dekatnya. Penasaran seperti apa suasana pesta kejutan baby shower olah Ramlan? Let's take a look good people! Ya Alhamdulillah aku hari ini dapat surprise baby shower dari sahabat-sahabat aku tersayang dan tersinta. Dan aku gak nyangka banget karena pertama memang udah ngarepin deh di surprise-in. Soalnya dari kemarin temen-temen aku tuh pada ngeledekin. Lalu mah gue gak usah surprise lah, gak usah gitu-gitu. Pada rese ya, yaudah aku bilang yaudah lah gak apa-apa gitu kan gak ngarepin. On the way ke sini, di mobil juga ngobrol sama sahabat aku Fitri kan. Dia jemput aku ke rumah. Di perjalanan ngobrol itu aku kan cerita macem-macem ini, itu ini. Nah kebetulan papa aku juga kan lagi sakit. Jadi aku lagi curhat macem-macem gitu. Kan bayangin aku tuh orangnya kalau lagi cerita orang harus dengerin matanya harus meletot ke aku gitu. Harus fokus gitu kan. Memang rempong ya laraman ya. Harus fokus. Nah dia tuh gak fokus, dia liat-liat handphone. Bentar-bentar liat handphone. Terus aku marah-marah aku bilang, Apa namanya? Ini mau dengerin cerita, itu memang handphone sih. Aku bilang gitu. Ternyata pas udah marah-marah, Sampai sini aku gak, karena benar-benar gak tau, Sampai sini masuk, Taunya surprise gitu ya. Nangis lah bercecaran air mata gitu. Di usia kandungan yang hampir memasuki delapan bulan, Olah Ramlan memang masih tampak begitu aktif, Dan tetap terlihat fashionable. Bahkan pada acara baby shower kemarin, Istri Ovar Hutapea tersebut masih saja terlihat tampil mengenakan sepatu hak tinggi. Tingkah olah itu pun secara otomatis, Membuat banyak orang merasa khawatir. Tak terkecuali salah satu sahabat terdekat olah, Usi Sulis Yawati. Hamil, tapi badannya ya, Ya aku jangan perutnya doang yang ngelendung, Lihat aja kan? Enggak. Iya, iya, iya. Satu gini, maksudnya gini, Kan kita yang tau kondisi badan kita seperti apa. Ibu hamil ya, pastinya kalau misalnya dia hamilnya juga cepat capek, Atau begah, ya kita harus jaga itu. Aku kan nanya konsultasi sama dokter, Dok boleh pakai hak tinggi kak? Selama kamu tidak capek, Kamu gak pegel, ya gak ada masalah, Jangan sampai keram. Kan semuanya kita yang ngatur, ya kan? Semua orang komen-komen, Gak tau aja aku pakai hak tinggi dua, Paling ya lima, sepuluh menit, Habis itu sendah jepit, ya kan gitu. Terus kedua pakai jeans juga di komenin. Jeans kan ada jeans hamil ya, Pertanyaan di Instagram tuh kadang-kadang orang-orang ribet, Maksudnya pakai jeans gak sesek tuh ininya. Logikanya dong ya, Seorang ibu gak mungkin dong membuat anaknya sesek, Dan membuat diri gue gak nyaman, Kan gak mungkin gitu loh, Jadi yaudah aku sih biarin aja, Diam aja gitu.